Halo, selamat datang di Dapur Yuli Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman resep Bapia Patok ala Dapur Yuli Kemarin kita sudah bikin selai isian kacang hijaunya Kali ini kita akan bikin Bapianya Yuk, langsung aja kita buat ya Halo, selamat datang di Dapur Yuli Apa kabar kalian hari ini? Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman Bagaimana saya membuat Bapia Patok ya Nah, seperti yang teman-teman tahu bahwa Bapia Patok Ini adalah makanan khas dari Yogyakarta Nah, dahulu saya pernah bikin Bapia Bapia yang China style Kali ini saya akan bikin yang Jogja punya Cara pembuatannya hampir sama dengan pembuatan Bapia yang Chinese Cuman isiannya itu berbeda Nah, untuk membuat isian dari Bapia ini Saya sudah bagikan ke teman-teman di vlog sebelum ini ya Itu untuk isian Bapia Patoknya Gitu ya Nah, kali ini saya akan bagi resep Bapia Patoknya Oke? Nah, langsung aja yuk kita ke bahan-bahan Membuat kulit Bapia Patok Dan bagaimana cara memanggangnya Supaya jadinya itu enak banget Yuk langsung kita ke bahan-bahan Nah, disini saya sudah punya bahan-bahan Seperti biasa, kalau bikin Bapia Bapia, Bapia, Bapia yang dari Chinese Bia yang model kayak Moonkey Itu semua memiliki bahan yang hampir sama Hanya konsistensi dan komposisinya berbeda Ya, nah, kali ini saya juga hampir sama juga bahannya Ada bahan air, ada bahan minyak Ya, nah disini saya akan kasih tau dulu teman-teman bahan airnya Ya, disini saya punya 250 gram tepung terigu protein sedang Ya, ditambah dengan 1 sendok makan mentega putih Saya pakai mentega putih Lalu ada 50 gram gula halus Ya Lalu 140 ml susu cair saya pakai Kalau kalian nggak mau pakai susu Kalian mau pakai air putih juga boleh Ya, nah, untuk minyaknya Disini saya punya 250 gram tepung terigu protein sedang 1.4 sendok teh garam Dan disini ada minyak goreng 100 ml minyak goreng Nah, selain isi kulitnya Saya juga punya isian yang sudah saya bagi-bagi seperti ini Ya, ini saya bagi Per satu buletan ini 10-11 gram Ya, tergantung teman-teman Kalau kalian mau pianya gede Kalian bisa pakai 12-15 gram Tapi saya maunya yang kecil-kecil Sama seperti waktu saya jalan-jalan ke Jogja Saya makan pianya itu kecil-kecil, mini gitu Lucu deh Jadi saya mau bikin juga yang kecil ya Jadi ini 10 gram per satu isiannya Oke Nah, yuk langsung aja kita buat Caranya yang pertama Saya akan aduk dulu Isian yang kulitnya ini ya Yang bagian airnya Nah, saya akan pakai tangan Tangannya jangan lupa dicuci dulu Ya, supaya higienis ya Karena lebih enak mengaduknya pakai tangan Nah, ini saya aduk dulu aja Gula dengan tepungnya dan menteganya ini ya Nah, seperti ini Nah, menteganya itu harus kita hancur-hancurkan gini Supaya nyatu dengan si tepung dan gulanya ya Nah, kenapa saya kombinasi Antara mentega dan minyak goreng Supaya hasilnya itu lebih crunchy ya Kalau kalian pakai mentega aja Nggak terlalu crunchy, tapi dia gurih Tapi kalau kalian pakai minyak Biasanya dia itu terlalu gurih Ya, jadi kulitnya gampang rompal juga Ya, nah itu tergantung kalian ya Bebas kalian mau memilihnya yang seperti apa Hasilnya ya Tentu saja dengan bahan yang berbeda Hasilnya pasti juga pasti berbeda Ya, walaupun sama-sama enak Sama-sama crunchy Tapi crunchingnya pasti lain Kalau bahannya lain ya Nah, untuk seimbangnya Akhirnya saya milih untuk pakai Mentega putih untuk bahan airnya Dan minyak goreng untuk bahan minyaknya Gitu Nah, ini seperti ini Saya akan tuangkan susunya perlahan-lahan Susunya ini 140-150 Tergantung konsistensi kalian punya Tepung ya Kadang-kadang kalau tepungnya lagi agak-agak kering Tergantung suhu ruang gitu ya Bisa ditambahkan 10 ml lagi Kadang-kadang kalau udah pas Nggak perlu ditambah Cukup 140 aja Tapi biasanya sih 140 cukup ya Nah, kayak gini Biar dia rata ya teman-teman ya Nah, kalau sudah cukup Kalian nggak perlu tambahkan air lagi ya Biasanya sih 140 cukup ya Ini saya sediakan 150 ya Nah, ini kita Ini kita bulat-bulat yang gini Kita taruh lagi di Di, apa namanya Di baskomnya ini Ya, kita taruh lagi di baskomnya ini Seperti ini Nah, ini kita tutup dengan serbet Kita tunggu 15 menit ya Sampai 20 menit Sambil kita ulen yang si kulit minyaknya Nah, seperti ini Ini kita campur dulu Garam dan tepungnya Biar rata Lalu ini kita masukkan minyaknya Minyaknya 100 ml ya Nah, seperti ini Lalu kita aduk Aduk perlahan-lahan Sampai dia juga jadi adonan ya Nah Jadi adonan yang Kalis juga ya Seperti ini tuh Terus Sampai dia jadi adonan yang kalis Nah, nanti untuk satu resep ini Kita akan bagi menjadi 30 biji Ya, 30 buah Bapia ya Dengan minyak gorengnya Nah, ini kulit minyaknya Seperti ini Tuh Nah, ini kita juga sama ya Biarin 15 menit juga Di suhu ruang aja Gak apa-apa Nanti setelah 15 menit Kita akan bagi menjadi 20 menit Kita buka ya Nah, ini isian airnya Ini isian minyaknya Sama-sama kita bagi menjadi 30 biji ya Oke Nah, ini kita timbang dulu Biar rata Jadi kalian harus timbang ya Biar sama rata semuanya Seperti ini ya Nah Isiannya juga disiakin Ini untuk kulit airnya dulu Ini saya timbang Akan saya bagi menjadi 30 bagian Nah, ini 441,8 Dibagi menjadi 30 Jadi, satu Satu bijinya Kulit airnya itu 14 gram ya Teman-teman Saya akan bagi dulu 14 gram Nah, kayak gini Sudah 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 kita isi Ini untuk kulit minyaknya juga kita bagi Jadi 30 ya Nah, ini saya timbang dulu Jangan lupa ini kulit airnya ditutup dulu Kayak gini Nah, ini kulit minyaknya Kita timbang 343,5 ya Kita bagi 30 Jadinya 11 11 gram Lebih kurang ya 11,4 gram Nah, kita bagi ya Nah, ini sudah dibagi-bagi Lalu, ini saya pipikan ya Bagian kulit airnya Lalu, saya masukkan kulit minyaknya Seperti ini Nah, ya Dimasukin aja Pokoknya harus rapat semua ya Kayak gini Nah, jadi kulit airnya itu harus tutupin kulit minyaknya Seperti ini Tuh, ya Kita untuk bulat-bulat lagi Nah, jadi satu kesatuan ini Ya Oke Nah, kalau kalian merasa susah Kalian boleh pipikan banget ya kulitnya ya Kulit airnya ya Kayak gini Pakai rolling pin juga boleh Sudah semua Dan caranya itu seperti biasa Kayak teman-teman selalu Kalau ikutin resep saya Pasti udah tahu bagaimana saya bikin piang Jadi untuk satu adonan seperti ini Kita akan tekan Kita pipihkan seperti ini Ya Yang tadi sudah kita gabung Antara kulit Antara kulit air dan kulit minyaknya Sudah kita jadikan satu Terus kita pipihkan begini ya Teman-teman Nah, lalu kita gulung Nah, ini gulungan pertama Seperti ini Nah, ini kita sisihkan Seperti ini Ya Berikut juga dengan yang lainnya Seperti ini Sama ya Nah, ini fungsinya buat apa? Supaya Apa tuh namanya Supaya kulitnya itu bisa Berlayer-layer ya Dan crispy ya Karena ada minyaknya kan Yang minyaknya itu yang bikin dia crispy Nah, seperti ini Ya Nah, ini kita kerjakan dulu semua Nanti saya akan tunjukkan lagi Gimana cara dipetan keduanya Oke Ini sudah semua Langkah selanjutnya Saya akan ambil satu adonan seperti ini Gampang banget ya teman-teman Ini tinggal Dipipihkan aja Seperti ini Dipipihkannya gak usah panjang-panjang Seperti ini aja Secukupnya aja Ya Lalu tinggal dilipat lagi Seperti ini Ya Kita lakukan semua Pada adonan yang lainnya Seperti ini Jadinya Ya Kita lakukan semua Sampai habis Ya Nah, ini semua sudah Sudah saya bikin Seperti ini Tuh ya teman-teman Langkah selanjutnya Saya akan ambil satu adonan seperti ini Ini saya tekan aja Disini ya teman-teman Kalau kalian pakai tangan Takut Bisa pakai Bisa pakai seperti ini Pisah roti Atau tekan aja Seperti ini Nah, seperti ini aja Jangan lupa untuk siapkan Ini ya Siapkan loyang Untuk taruh bagiannya Seperti ini Nah, kita bikin agak bebas sedikit Seperti ini Kira-kira Kita ambil isiannya Kita masukkan ke sini Ya Atau Kalau kalian merasa Di luarnya lebih bagus Daripada di belakang Kita bisa lihat ya Hasilnya ya Baik ya Nah, ini misalnya Ini di dalam aja Ini langsung Kita jepit Seperti ini Nah, kita tutup ya Seperti ini Kita tutup jadi satu Seperti ini Nah Kita gulet-guletin Seperti ini Kita gempenin dikit Jadinya seperti Kecil ya Di topak tangan saya Cuma kecil doang Tuh Ya Nah Seperti ini Langsung kita Taruh di loyangnya Kita agak Kita agak Seperti apa Aja Untuk mengisi Si adorannya Seperti ini Nah Ini kita taruh aja Di sini Nah Seperti ini Kita lakukan semua Sampai habis ya Nah Seperti ini Ini semua Sudah selesai Seperti ini Kita akan Panggang Di oven Dengan suhu 180 derajat Ini akan saya panggang Dengan suhu 180 derajat Selama 10 menit dulu Setelah 10 menit Nanti ini akan dibalik Nah, ini saya panggang Di oven Seperti ini ya Teman-teman Dalamnya tuh Ya Nah, ini saya panggang Suhu 180 derajat 10 menit pertama Nanti Saya akan balik Supaya permukaannya Lebih rata 10 menit lagi Lalu Api atas bawah 180 derajat 5 menit Atas 5 menit bawah Seperti itu Ya Oke Saya akan Keluarin Dan saya balik ya Bakianya Nah, ini kondisinya Seperti ini Tuh ya Ini saya balik Bakianya Karena kalau nggak dibalik Dia bisa Gendut ya Jadi ini dibalik aja Nanti dibalik lagi ya Teman-teman Ini dibalik 10 menit Nanti kita balik lagi Gitu Nah, seperti ini Sudah kita balik Masukin lagi Panggang lagi 10 menit ya Pastel 10 menit Nah, ini udah 10 menit lagi Kita buka ya Nah, jadinya Seperti ini Tuh Nanti kita balik lagi Nah, ini kita balik lagi ya Teman-teman Balikin ke arah depan lagi Nah, udah cakep banget tuh Jadinya udah merah banget Udah merah ya Kita balikin lagi Kita panggang lagi Seperti ini Ditambah dengan 5 menit lagi Api atas bawah ya Oke, jadi 5 menit api bawah lagi Lalu 5 menit api atas bawah Lalu selesai deh Lalu selesai deh Ya, nah seperti ini Kita panggang lagi Nah, setelah 5 menit 10 menit lagi Api bawah Tarik Kita lihat ya Bawahnya kalau udah mateng Udah merah atau belum? Tuh, udah merah banget Berarti ini udah mateng Jadi, saya akan kasih Api atas sebentar Sekitar 2-3 menit lagi Supaya Lebih merah sedikit ya Bagian atasnya Nah, ini udah mateng semua Udah merah semua Tuh, bagian bawahnya juga udah merah Hmm, wangi banget Wangi isian pandannya itu Bikin wangi dan enak banget ya Nah, nanti saya akan potong Kasih teman-teman lihat Dalamnya seperti apa Demikian dulu resep dari saya hari ini Ini dia Bakpia Pato Alada Puriuli Kalian bisa coba di rumah Semoga resep ini bisa jadi kreasi Kalian juga di rumah untuk keluarga ya Sampai jumpa lagi di resep berikutnya Jangan lupa to subscribe Like dan share Taraaa Teman-teman pasti penasaran Bagaimana isi dalamnya Ini udah dari saya yang potong Yang saya potong satu ya Nah, isi dalamnya seperti ini Tuh Dia lapisannya banyak banget Dari sini aja udah kelihatan Ada 5-6 lapis ya Dan ini tuh gurih banget Ya, gurih banget Tapi juga nggak kering Ya, jadi dia lebih lembab Daripada Bapia China Style-nya Gitu ya Enak banget Kalian harus coba ya Oke Oke Terima kasih telah menonton! Terima kasih.